Ada pemandangan berbeda di ruang administrasi RSUD Taragan Jakarta Pusat. Tumpukan berkas klaim pasien pemegang Kartu Jakarta Sehat menggunung, menunggu dibereskan. Ya, sejak Pemprov DG Jakarta meluncurkan program Kartu Jakarta Sehat, kesempatan mendapatkan layanan kesehatan gratis jelas tak disiasiakan warga ibu kota. Rata-rata, 90 perkas pasien yang selesai dirawat masuk di ruang administrasi RSUD Taragan. Belum terhitung jumlah pasien rawat inap dan rawat jalan yang mencapai 1.700 orang per hari, jauh lebih besar dibanding jumlah pasien sebelum KJS diperlakukan. Perubahan yang jelas membuat pengelola rumah sakit diakui atau tidak kelimpungan. Kami merasakan, tapi saya sebagai pimpinan manajemen di sini saya nggak boleh cengeng. Saya harus menunjukkan kepada Bapak Gubernur bahwa saya bisa semaksimal mungkin. Sampai saya tidak bisa, ya saya akan teriak, saya akan bilang, Pak, saya butuh ini, butuh ini, butuh ini. Seperti itu. Jadi, sepanjang fasilitas kami masih memungkinkan, ya kita kerjakan. Pasca pemberlakuan KJS, setiap hari satu dokter di RSUD Taragan harus menangani sekitar 400 pasien, dua kali lipat jumlah pasien sebelum KJS berlaku. Selain tambahan beban kerja, hal ini juga berarti loncahkan beban biaya. Tak heran, tiap jatuh tempo atau tiga bulan sekali, rumah sakit Taragan harus mengklaim sekitar 13 miliar rupiah ke Pemprov DKI. Verifikasi tagian untuk keperluan pencairan dana yang makan waktu jadi masalah baru. Padahal, rumah sakit harus tetap membayar gaji pegawai, menyediakan pasokan obat, dan biaya perawatan lainnya. Kalau kita klaimnya terlambat, kita nggak bisa operasional. Operasional. Tadi kan saya bilang, uang yang kita dapat dari kelem itu, kita gunakan pertama untuk mengkaji pegawai, yang kira-kira sekitar 700 lebih, itu tadi. Yang kedua, makanan pasien, yang nggak mungkin bisa kita tinggalkan. Yang ketiga, obat-obatan. Nah, obat-obatan ini perlu tesnya di ketiga. Jadi, di obat-obatan pun yang terutama harus kita berikan, yang pertama obat emergensi untuk menolong nyawa. Jadi, kalau ini nggak ada, bahaya. Jadi, kita prioritaskan ke sana baru obat-obat yang lain. Nah, ini kadang-kadang kalau kita terlambat dibayar, ya kan, atau kita terlambat ngeklaim, akibatnya, ya, stuck. Padahal, hambatan verifikasi dana bisa diatasi dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi. Salah satunya, dengan sistem tagian online yang terintegrasi antara pihak rumah sakit penerima pasien KCS dan Pemprov selaku pemegang gana. Manfaat program Kartu Cekarta Sehat memang tak perlu dipertanyakan lagi. Namun, kebijakan pro-rakyat kecil ini akan semakin bernas lagi jika disertai dengan penyediaan sumber daya rumah sakit dan sistem koordinasi yang lebih mumpuni. Terima kasih. Terima kasih.